Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi ya ma'anak? Bagaimana kabarnya? Sehat, sukses, luar biasa Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Bidah Sebelum pembacaan pagi-pagi hari ini Kita bergerak dulu Nanti dilanjut membaca Jurnama surat alam raja Ketua keras menyiapkan program Jurnama surat alam raja Bismillahirrohmanirrohim Pembacaan pagi-pagi hari ini Untuk menanamkan rasa nasib-pagi hari ini Untuk menanamkan rasa nasib-pagi hari ini Untuk menanamkan rasa nasib-pagi hari ini Ayo maju 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 Setelah kita mau mempelajari tentang usur-usur lingkaran Setelah mempelajari nanti Anak-anak diharapkan Setelah mengamati video Anak-anak nanti diharapkan bisa menjelaskan usur-usur lingkaran dengan tepat Yang kedua Setelah diskusi kelompok Anak-anak bisa menikatifikasi usur-usur lingkaran dengan lengkap Yang ketiga Setelah mengamati bunda kontes Anak-anak nanti bisa Menyelesaikan masalah yang berguna-guna Dengan jari-jari dan diameter lingkaran Itu tujuan pembacaan pagi-pagi hari ini Mari kita melakukan laku lingkaran kecil Lengkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran kecil Anak-anak diberi cukup Sekarang anak perhatikan di waktu ini Apakah ada benda yang bertutup lingkaran? Ada Bukan Bicu Bicu Oke Setelah kita gajah Apalagi benda yang bertutup lingkaran? Benda yang bertutup lingkaran? Benda yang bertutup lingkaran? viso Ya Malu Baik Ketutup ngapas Benda yang bertutup lingkaran? Benda yang bertutup lingkaran? Benda yang bertutup lingkaran? Ya Lengkaran itu memiliki bagian-bagian atau unsur-unsur dalam lingkaran? Nah, apa saja bagian-bagian atau pernikahan itu sebenarnya, tapi mau membuat kelompok dulu. Ayo sudah? Oke, semua sudah mendapatkan kelompoknya mati-mati ya. Ada warna kelompok oranye, ada kelompok kuning, kelompok hijau, ada lembar LKPD. Oke, nanti setiap kelompok mendapatkan LKPD satu-satu. Coba perhatikan di lembar LKPD satu ya. Itu ada dua LKPD, ada LKPD satu dan LKPD dua. Nah, di lembar LKPD satu, itu nanti kalian caranya menarang, ada gambar berbentuk lingkaran. Di bawahnya ini ada unsur-unsur lingkaran ya. Nanti yang di bawahnya ini, nah, ini kalian potong, potong satu-satu. Ya, di sini ada unsur-unsur lingkaran yang dipotong satu-satu. Setelah dipotong, nanti kita kembalikan pakai sini ya. Ini ada unsur-unsur, gimana? Ya, ya, ya. Oke, itu untuk lembar LKPD satu. Sekarang lembar LKPD dua. LKPD dua, nanti kalian mengukur benda, kontes untuk lingkaran yang kalian bawa. Nanti tuliskan nama bundanya. Nah, tuliskan. Di sini ada nama bunda. Tulisnya misalnya ada nama bunda, ada jam. Kalian tukup diameturnya. Diameturnya berapa? Kalian dituliskan di diameturnya. Lalu cari jari-jarinya. Kalian paham ya, anak-anak? Oke, kalau tidak paham, terus tarikkan bibir. Jangan melakukan video-video. Oke, masih lanjut video. Halo, anak-anak. Kembali lagi dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar tentang unsur-unsur lingkaran. Coba kita lihat benda-benda apa saja yang berbentuk lingkaran. Ada banyak sekali. Contohnya adalah uang logam, jam dinding, roda sepeda, bulahut, piring, berita yang berbentuk lingkaran, dan tentunya masih banyak lagi benda-benda yang berbentuk lingkaran. Apa saja unsur-unsur dari lingkaran? Kali ini kita akan belajar tentang titik pusat, diameter, jari-jari, busur, tali busur, juring, pendereng, dan apotena. Yang pertama adalah titik pusat. Titik pusat adalah titik tertentu yang terletak tepat di tengah-tengah lingkaran. Kita perhatikan gambar lingkaran berikut ini. Titik P disebut sebagai titik pusat lingkaran. Apotema. Apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur lingkaran, dan garis tersebut tergalurus dengan tali busur. Kita perhatikan gambar berikut ini. Apotema di sini menghubungkan titik pusat dan tegah-unggah lingkaran dengan tali busur. Terima kasih yang akan sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Itu nanti unsur-unsur lingkaran. Ada titik pusat. Kenapa yang dimaksudnya titik pusat? Biar siapa tahu. Berapa? Ada beberapa unsur lingkaran. Dan sekarang itu mempunyai sebuah beberapa budak. Ada papan atau beberapa unsur lingkaran. Nah, nanti kita mau bermain dengan papan ini. Coba. Ada kartu merah dengan kartu biru. Nah, kartu merah dengan kartu biru. Coba perhatikan kartu merah dengan kartu biru ini. Nanti kalian mengambil masing-masing kartu merah atau kartu biru. Ya, nanti bisa diambil satu. Ya, anak pengambil satu. Nah, nanti kalian kalau ada. Ya, misalnya ambil merah. Kalau ada tulisan gambar, nanti kalian akan menebak gambar. Tuh, paham deh. Kalau misalnya, kalau kalian ambil kartu biru. Nah, nanti kalian akan menebak gambar. Nanti kalian juga nanti menebak gambar. Lihatlah, turun. Turun dari kelompok hijau. Lihat, ambil satu-satunya. Kosong ya. Kalau kosong berarti tidak menjau. Wah, tidak menekat. Mari kita lanjut. Oke, yuk. Siapa yang mau nanti-nanti. Gule merah. Gule jok. Oke. Mendapatkan kata top. Berarti harus menebak gambar. Tumpah. Tumpah. Ini. Gambar apa? Tumpah. Tumpah. Gambar jari-jari. Gitu ya. Nah, jari-jari. Oke. Selanjutnya, nanti kalian, disini ibu memiliki papan urin. Kalian nanti bisa mengelempelkan. Ini nanti ada apotema, titik punah, yang menekat turun, busur, tarik busur, bereng, dan jari-jari. Jadi, bisa kalian tekan-tekan di titik. Oke. Coba siapa yang berani maju untuk menempelkan ini. Oke, yuk. Silahkan. Oke. Tembere. Sampai ya. Tentang. Kalian sudah melihat video tentang usur-usur lingkaran. Sudah bermain kebak gambar, ya. Terus yang langit menempelkan serikaran di papan ulin. Sekarang kalian buka LKPD kalian. LKPD 1, ya. Di situ kalian tuliskan dulu kelompoknya. Kelompok apa? Kelompok orang, atau kelompok hijau, atau kelompok mirwan, atau kelompok kuni. Terus ada nama. Nama itu nama? Agota kelompoknya. Ya. Diburkan nama agota kelompoknya. Oke. Kalian sudah membawa gunting sama lem ya. Kalau sudah, di dalam CTPD 1, itu nanti kalian potong. Kalian potong untuk-untur lingkaran yang ada di bawah ini, di potong. Setelah itu, nanti kita bagi gambar yang ada di atasnya. Jadi, ini dipotong satu per satu. Bisa dipotong satu. Itu dipotong ya. Potong satu per satu. Oke. Boleh dikerjakan dulu. 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 Okay, sudah semua? Kelompok penuh sudah? Kelompok ore? Sudah. Kelompok merah? Sudah selesai kelompok merah? Sudah kelompok bisan? Sudah selesai? Sudah. Baiklah. Kita menyanyikan lagu Unsur-unsur Di garam Sampai ya Sambil tepuk tangan Oke Siap Siap Satu Dua Tiga Bayu kita pelajar Unsur-unsur Di garam Anda gelap Unsur Yang kita pelajari Pertama titik putar Dua jadinya meter Dan yang bersih Jai-jai-jai-jai Keempat anak putur Kelima kali putur Keenam itu cuti Setuju aku timah Lalu yang terakhir Tidak ada jembele Ayo semua kita Hapalkan Ayo semua kita Hapalkan Coba anak-anak nanti Cermat di video berikut Tutup Tidak apapunnya lagi Tidak dengan anak-anak Supaya kalian Secara memukul Semangat Tidak apapunnya lagi Bagaimana caranya Untuk memukul Tioneter Lingkaran dan gajah Yang pertama Yang kamu harus siapkan Yaitu Garis Pensil Dan buku LPS Jangan lupa ya Yang kalian yang digunakan Tidak buka Pelajaran Yang selanjutnya Yang kalian baca Jangan lupa Harus Lalu Baca ya Terus Yang terima Jelas Dan Dari Jari-jari Menggara Menggunakan Bahasa kalian sendiri Juga Apa sih Jari-jari Oke Sekian Oke Anak-anak Tadi kalian Sudah melihat Video Video tentang Mengukur Diameter Bunda Komplet Yang berjumpul Lingkaran Ini mau Dikundang Lagi Ini Mempunyai Sebuah Bunda Namanya Apa ini Solrasi Nah Nanti kalian Tuliskan Nama Bundanya Terus Kita Utur Cara Uturnya Tadi Gimana Diletakkan Atau Dilapatkan Di Selasih Pengaritnya Mulai Dari Nol Ya Mulai Dari Nol Nah Ini Dari Nol Ini Kiringnya Sampai 8 Berarti Diameternya 8 cm Nah Kalau Sudah Ketemu Diameternya 8 cm Diameternya Tadi Tidak 8 cm Sekarang Yang Mencari Jari-jarinya Berapa Jari-jarinya Nah Nanti Berapa Yang Caring Jari-jarinya Jari-jarinya Setengahnya Dari Diameter Diameter Dibagi 2 Diameter Nanti 8 Jari-jarinya Diameter Nanti Dibagi 2 8 8 Dibagi 2 4 cm 4 cm Tentang Jari-jarinya 4 cm 4 cm Sekarang Keluarkan Bunda Yang kalian Bawa Dari Luka Oke Keluarkan Terakhir Yang Bukur Diameternya Dan Dibukur Jari-jarinya Menggunakan Bien 잘 En Salam Bukur Dabukur 13 cm 1 cm 12 cm 20 cm 25 cm 26 cm 29 cm 27 cm selamat menikmati 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 selamat menikmati